Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kita akan membahas tata cara wudu dengan menggunakan gayung. Praktek wudu menggunakan wadah telah dijelaskan dalam hadis dari Humran pembantu Uthman RA. Humran menceritakan bahwa Uthman bin Affan RA pernah meminta air untuk wudu, kemudian beliau berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai kesiku tiga kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Uthman berkata, Aku melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat dua rokaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan yang tidak berkaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dan hadis lainnya, kita dapat meringkas tata cara wudu Nabi SAW sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillah. Yang ketiga, menuangkan air ke telapak tangan kanan dan digunakan untuk membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus dengan satu cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan menggunakan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak tiga kali. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. bagi yang jenggotnya tipis, harus dipastikan air mengenai kulit dasar jenggot. Bagi yang jenggotnya lebat, cukup disela-selai dengan air. Yang ketujuh, membasuh tangan. Diawali tangan kanan sampai siku tiga kali, kemudian tangan kiri sampai siku tiga kali. Yang kedelapan, mengusap kepala satu kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah s.a.w. bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibn Majah disohihkan oleh Al-Albani. Tata caranya, telapak tangan yang basah diusapkan ke kepala mulai dari depan, ditarik ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari mengusap telinga bagian luar. Cara membasahi telapak tangan ada dua. Pertama, seusai membasuh tangan sampai siku, sisa air yang masih menempel di telapak tangan langsung digunakan untuk mengusap kepala. Cara kedua, kedua telapak tangan dibasahi dengan air lalu dibuang. Yang kesembilan, membasuh kaki tiga kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Semoga Allah memudahkan kita untuk berwudu dengan sempurna. Terima kasih telah menonton!